Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Saya harap semuanya baik-baik saja Tetap dalam lindungan Allah SWT Diberkati panjang umur barokar Sekit dan barokah segalanya Amin Di kesempatan kali ini saya akan mereview DLMS DBX 260 yang ori ya Ini kiriman dari Klien saya Untuk di racing Yang ori itu seperti apa mas Bedanya yang ori dan yang kawi itu seperti apa Kalau sekilas dilihat Dari depan itu sama ya teman-teman Sekilas Tapi kalau teman-teman putar ke belakang Perbedaannya mancala ada disini Kalau yang ori Jacknya ini ya teman-teman Jack 220 ini Ini dia stiker Stiker ya bukan sablon Itu yang pertama Terus disininya sablonnya juga bagus Rapi Rapi dan bagus Kalau yang terlihat sekilas seperti itu Dan Tombolnya ini enak Kalau yang ori enak tombolnya Kalau yang kawi Tidak bisa seperti itu Dan kalau yang ori Dilihat dari depan Kita coba putar disini ya Ini cetik-cetik teman-teman Dia cetik-cetik Kalau yang kawi itu tidak bisa seperti ini Tidak cetik-cetik seperti itu Dan kalau dibuka Tentu saja kalau beli ori bekas Terus dibuka ya teman-teman Untuk melihat isi dalamnya Yang ori tentunya dalamnya seperti ini teman-teman Yang pertama Dilihat dari Bodi ya Bodi disini dia tidak di cet Yang ori tidak di cet Jadi dibiarkan putih seperti ini Sama pabriknya USA Dan kalau yang ori Traponya ini Kabelnya warnanya Merah, putih, dan biru Kalau yang kawi Merah, putih Eh Kuning, putih biasanya Kuning, dan putih Dan kalau yang ori Tentu saja ada logo DPE-nya DPE-nya Dan kodenya disini Serinya Tentu saja di setiap IC Biasanya ada tempelan-tempelan seperti ini ya teman-teman Ada tempelan stiker-stiker seperti ini Yang ori seperti ini penampakan dalamnya IC-nya Di AC pakai AKM 4558 per M-nya Ini juga AKM sepang ya Dan yang ori itu kalau dilihat Tanpa kamera ya Kalau tanpa kamera ini Dilihat secara langsung Layarnya dia Coklat teman-teman Tapi di kamera ini terlihat biru ya Layarnya Kuning-kuning Gimana ya itu Tidak biru Kalau yang kawi Layarnya biru Kalau dilihat dari kamera itu Sekilas sama ya Tapi kalau dia langsung beda Seperti ini Dan ini sudah Ori Harganya Kisaran 8 ke atas Bekas Masih ingin di racing Masih ingin Apa ya namanya Masih ingin Agar suaranya enak Lebih enak daripada yang ini Oke siap Kita layan ya teman-teman Jadi tidak menutup Kemungkinan suaranya Tambah enak Bisa Ingin lebih enak Bisa Sebelumnya kita coba ya Coba cek sound dulu Kita coba cek sound Suara sebelum dimodip ya Pakai speaker Di bawahnya saja 6 inch Saya pakai output Disini ya Di flatkan saja Pakai out 2 Sebelumnya Out 1 sampai Out 1 sampai 4 Ini adalah Buangan FOH Sedangkan output Out 2 Eh output 5 dan 6 Adalah monitor Nah out 2 disini flat ya Flat semua Set a pass Set a pass Set a pass Oke Itu sekilas Kita coba lagu yang Jernih-jernih Oke Ini ya suara Barunya ya Oke Kita eksekusi ya teman-teman Kita eksekusi dulu Kita racing dulu Nanti Seperti apa suaranya Setelah di racing Oke teman-teman Ini sudah kita racing ya Sekarang Di tes Suaranya Perbedaannya Seperti apa Untuk sebelum Sebelum di racing Seperti tadi Ini Unit ori Di B260 Tapi masih minta Untuk di racing Kita cek lagu sama Seperti tadi Kita pakai output 2 ya Output 2 off Artinya flat Apa bent set Ini Di…… Anytime Sat ini output 2 ya masih di output 2 disini ya flat output 2 kita setting flat off untuk output 3 ini settingan bawaan presetnya dan lain-lain yuk kita offkan saja semuanya biar tidak ada pembodohan disini ini juga off ya Eculizer A ini subnya kita offkan output 1 output 2 flat 1 ini low ini 3 untuk mid 4 flat 2 dan 4 ya 2 dan 4 flat kita coba lagu tadi selamat menikmati kita coba satu lagu lagi misalnya teman-teman pakai dangdut kelamaan kena copyright oke di luar itu biasanya lagunya lagu-lagu biasa jazz pop dan lain-lain kalau di Indonesia kalau tidak dangdut ya terus gelar-gelar DJ seperti itu ya enggak mareng perbedaannya oke sekian konten kali ini kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah penonton semoga tetap sehat diberikan panjang umur kesehatan dan barokah semuanya amin terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih